Yo 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 guys, balik lagi sama gue Ernaksana di channel ini Jadi hari ini kita tuh bakal masak-masak lagi Dan kalian tau lah, kalo masak-masak bareng gue tuh pasti simple dan mudah Kalian pasti abis ikutin menu gue, pasti bisa bikin sendiri di rumah Hari ini kita bakal bikin grilled chicken Oh iya, sebelum mulai jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan video-video baru gue Oke, kita langsung masak aja Jadi tuh bikin grilled chicken ini sangatlah mudah Pertama kita mau marinasi dulu ayamnya Disini gue ada ayam filet paha Yang masih ada kulitnya Kita masih ada kulitnya biar enak Soalnya kulitnya itu bikin dia ada minyaknya Terus rasanya pokoknya mantep dah juicy-juicy gitu Ini ayamnya kita pindahin dulu ke bowl Kita pindahin ke bowl Terus kita marinasi dulu Pertama kita kasih setengah sendok teh garam Terus kita kasih black pepper Kasihnya agak banyakan aja Biar lebih enak Terus kita kasih garlic powder Jadi ini bubuk bawang putih Jadi ini bubuk bawang putih Kalau pakai ini tuh makin enak Kita kasih segitu cukup Ini bumbu-bumbu ininya kalian secukupnya aja Bumbunya sangat simpel kan Garam, black pepper, sama bubuk bawang putih doang Kalau kalian mau tambah penyedap rasa boleh juga Cuma ini gue pakainya Cuma ini gue gak pakai penyedap rasa sama sekali Terus kita tuang oilnya Kita tuang minyaknya Di sini pakai minyak biasa juga gak apa-apa Pakai minyak olive oil juga gak apa-apa Kita aduk ayamnya Ayamnya kita campurkan dengan bumbunya dulu Setelah sudah rata Kita akan diamkan ayamnya Di dalam kulkas selama 1 jam Oke guys Ayamnya udah kita marinasi selama 1 jam Jadi dia udah menyerap harusnya ya Kalau mau lebih lama gak apa-apa Tapi kalian harus tutup dengan plastik wrap Supaya ayamnya gak kering Terus supaya ayamnya tetep steril Di dalam kulkas Sekarang kita akan mulai masak aja Ini karena ayamnya udah kita marinasi dengan minyak Kita gak butuh minyak lagi Jadi kita siapin pan aja Terus dipanasin Panasinnya medium heat aja Enam Soalnya ayam itu tuh gak kayak steak Yang kita bisa medium rare Tapi ayam itu mesti mateng Kalau gak mateng tuh Gak boleh guys Soalnya ayam itu kotor Kalau gak mateng tuh Dia nanti bisa ada bakteri Yang masih hidup di dalamnya Makanya dia butuh mateng sampai dalam Gak bisa bikin medium rare Sekarang kita akan masak ayamnya Kita panasin dulu pannya medium heat Untuk grill ayamnya Kita tambahin garlic Supaya lebih enak Kita buka Ini sama kayak bikin steak guys Garlicnya kalian Geprek aja begini Nah seperti itu cukup guys Satu potongannya cukup Ini supaya bikin ayamnya tuh makin wangi Terus makin berasa lagi garlicnya Biar lebih mantep Jadi guys Pannya udah panas Sekarang kita ambil ayamnya aja Kita ambil Kita langsung masukin sini Kita mau mendengar suara itu Suara Itu tandanya Pannya udah panas Terus kita udah bener masukinnya Kalau kalian lihat Ini gue masukinnya kan kulitnya dulu Skinnya duluan Supaya kulitnya itu Crispy duluan gitu Kan dia pannya tadi panas Terus kita masukin kulitnya Supaya kulitnya tuh langsung Kesir gitu Ini kalian gak perlu tambahin minyak lagi Soalnya kita udah seasoning Kita udah marinade dengan minyak juga Jadi dia udah meresap Dan akan mengeluarkan cairannya disana Oke guys Jadi ini penampakannya Ayamnya kayaknya bawahnya udah lumayan itu Tuh kita balik aja Kita lihat Uh tuh Bahunya crispy kan kulitnya disini Tuh Kalian bisa rasain disininya crispy Udah dibalik kita masukin aja Garlicnya Kalian mau tambahin lagi 2 biji juga boleh Biar makin wangi guys Ini tuh wanginya enak banget Terus kita tambahin garlic lagi Wanginya makin keluar Enak banget Hmm Udah pengen gue telan aja guys ayamnya Oke guys Jadi ini udah sekitar 10-15 menit kalian masaknya Ayamnya pasti bawahnya udah Udah mateng ya Tuh Udah begini ini artinya udah mateng Terus atasnya juga udah crispy kulitnya Terus wanginya udah enak banget Sekarang kita akan plating Oke guys Jadi udah mateng Udah gue plating nih Ini keliatannya mantep banget Terus kalian bisa denger disini Ininya Kulitnya crispy banget Ini artinya kita udah bagus banget grillnya Dia sampai crispy terus juicy banget Terus airnya tuh keluar-keluar gini tuh guys Tuh Ini kalo kalian makan pake nasi enak banget nih Kita akan cobain aja Potongan pertama Dalamnya udah mateng tuh guys Kita langsung tancap aja Wanginya aja enak banget Tancap Enak banget guys Rasa garlicnya tuh berasa banget Terus ayamnya crispy Jadi makin enak guys Kita potong aja Tambahin kentang Ayamnya tuh crispy banget Makanya kalian harus pake ayamnya tuh yang ada kulitnya Supaya bisa bikin tekstur yang crispy begini Terus juicy Terus lebih enak guys Terus karena ayamnya udah kita marinasi selama satu jam Jadi bumbunya tuh udah meresap banget Bagian kulitnya enak banget Kalian wajib coba Menu ini di rumah Bikinnya sangat gampang kan Kalian cuma butuh Garam Black pepper Sama garlic powder Semua pasti kalian punya di rumah itu Karena itu bumbu-bumbu dasar juga Terus bisa bikin masakan yang enak gini Kalian tambahin ayamnya tuh di atas nasi Makin enak banget Oke guys Itu aja untuk video kali ini Menu kita hari ini berhasil dan enak banget Kalian wajib cobain Oh iya Kalian yang baru dateng Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah Dan nyalakan lonceng notifikasi Di channel ini Gue bakal banyak review makanan Dan masak-masak seperti ini Dan kedepannya kita pastinya masak-masaknya lebih ekstrim Dan lebih enak lagi Setiap hari minggu jam 12 siang Pasti ada video baru gue Jadi stay tune terus di channel gue See you guys on next video Bye 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 bye